Ada Bustanul Arifin, kecepatannya 150 KB per detik, kalau 150 KB per detik kayaknya masih kurang ya Untuk lancar itu 1 Mbps minimal bisa terkoneksi itu 512 KBps, kalau 150 KB belum bisa Jadi kalau misalkan pakai paket data mungkin untuk waktu ujian bisa menggunakan paket data yang lain ya Bisa pinjam yang menggunakan jaringan yang paling bagus di tempat ujian Jadi tidak tergantung operator ya, setiap daerah mungkin berbeda-beda speednya gitu, koneksinya Silahkan di cek di tempat para peserta nanti melakukan ujian, di situ yang paling bagus sinyalnya mana Kalau pakai paket data Asraf Al-Harair Itu kameranya ketutup itu, Mas Asraf Al-Harair Jadi bagian camnya itu tertutup itu, jadi tidak bisa kelihatan Sebenarnya kameranya berfungsi, tapi tertutup solasi mungkin ya Mas Asraf Al-Harair bisa mendengar Ada juga yang suaranya terputus-putus, itu juga koneksi ya Tapi nanti untuk token akan diinfokan oleh proktor melalui chat juga Jadi meskipun yang suaranya terputus-putus tetap bisa mengikuti Ya mungkin yang paling krusial masalah koneksi ya Pak Sawuki ya Jadi memang kalau CAT online, pasti yang paling krusial adalah masalah koneksi Jadi kamera tidak terhubung, suara terputus-putus dan lain sebagainya Kalau diaktifkan kamera jadi lambat, itu sebenarnya permasalahan koneksi ya Terus kalau koneksinya sudah cepat Pak, tapi belum bisa terhubung Dicoba yang satu, ganti, pastikan dengan menggunakan Google Chrome versi terbaru Google versi Chrome terbaru belum bisa, coba di-refresh ya Kalau di-refresh belum bisa, coba dipastikan kameranya benar-benar berfungsi Kalau masih belum bisa lagi, terakhir cek time zone-nya Pastikan time zone-nya ikut GMT-7 ya, Jakarta Atau sesuai dengan time zone regional masing-masing Seperti itu ya adik-adik Mungkin itu tambahnya Pak Sawuki Oke, terima kasih Pak Nasih Oke, menjawab yang di-chat ya Kalau pakai Mozilla nggak bisa connect Jadi Chrome bisa, tapi fotonya nggak muncul Nggak apa-apa, difokuskan ke zoom-nya saja Asalkan zoom-nya bisa lancar Karena nanti soalnya tidak ada soal bergambar ya Jadi tidak ada masalah Itu pertanyaan dari Fazrul Rahman Pertanyaan juga sama dengan Anissa Alivia Kalau pakai Mozilla, audio tidak bisa connect Foto muncul Chrome bisa connect, tapi foto tidak muncul Tidak ada masalah Harusnya sih tetap bisa itu Diusahakan nanti Chrome-nya di-update ya Jadi di Chrome ditekan di menu Kemudian About Nanti ada tombol update versi terbaru Cek for update Ada yang masih putus-putus masalah koneksi ya Saat menyalakan kamera halaman CAT-nya crash Pastikan tidak ada aplikasi lain yang mengakses kamera ya Itu biasanya ada aplikasi lain yang mengakses kameranya Kalau misalkan pakai aplikasi filter atau apa Tolong di-uninstall atau di-disable selama ujian Yang asraf al-harir Itu kameranya tidak tertutup Ya Asraf sepertinya ada ini ya Seperti solasi atau lapisan yang menghalangi kameranya Saya ya Kapus sudah bergabung Mas Salki Oh iya Bu Ineka Silahkan Oke Mau dimulai Bu Ya Bu Kapus sudah bergabung bersama dengan kita Baik Bu Oke silahkan Baik Selamat siang Rekan-rekan dari Pol Bangtan dan Pepi Serta calon mahasiswa baru Pol Bangtan Pepi Selamat bergabung di Vipkon pada siang hari ini Untuk dilakukan sosialisasi Simulasi pelaksanaan ujian kompetensi dasar CAT online Ya secara serentak Nah sebelumnya Kita memulai simulasi dengan teman-teman IT Akan ada arahan dari Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Yang ada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Dari Manusia Kementerian Pertanian Telah bergabung bersama kita Ibu Dr. Ida Widi Arsanti Selamat siang Bu Kapus Dik Selamat siang Bu Ineka Ya Telah bersama dengan kita Ibu Camaba Dari Pol Bangtan dan Pepi Dan ini juga kami tayangkan streaming melalui Youtube Pusdiktan Sehingga bisa diakses masyarakat umum Yang bergabung di dalam ikon ini maupun yang ada di luar Sebelum kita mulai Mohon arahan dari Ibu Terkait dengan pelaksanaan Ataupun penerimaan mahasiswa baru Tahun 2021-2022 Share screennya bisa dimatikan dulu Ini tadi saya yang share screen Bu Maaf Ibu share screen sendiri Gak apa-apa Bu Ya Pakai baik Ya bisa kita ini Bu Silahkan Ibu Baik Baik Terima kasih Sebagai koordinator Pembelajaran ya Dan Pesatakan didik Di Pusat pendidikan Pekanian Di kemudian Pekanian ya Adik-adik semua Kemudian juga Rekan-rekan dari Pol Bangtan Dan Politeknik NJB Pekanian Indonesia Atau Pekni Terima kasih Baru-anak Di hari ini Kita Bersama bertemu Ya Dalam kejianat Sosialisasi Terkait dengan Pemberitaan mahasiswa baru Yang akan Dilakukan Melalui Aksi Jadi Sop dan Sop Kita Menanggap bahwa Di dalam Proses Ujian besok Ya Yang kita Menggunakan Computer Sistemas ini Ini Nanti akan Semuanya berjalan Manjar Dan Melihat Apa yang kita Harapkan Ya Bahwa Akan Tersaring Ya Aksiswa 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 Dari Tumuluh Indonesia Tumuluh saja Dari semua Kalangan Untuk bisa Belajar Di UPPT Pendergitikan Kementerian Pertanian Yaitu Di Politeknik Pengelaman Pertanian Dan Kemudian juga Di Politeknik Kementerian Pertanian Indonesia Ya Beberapa Waktu lalu Ibu Nasa Sudah menyampaikan Tepada Ayah Yang bantuan Anggung Dari Perkankan Ada-ada Semua ini Ini Bisa Untuk Kemudian Bisa Mengikuti Seleksi Melalui Cati ini Dan Tentu saja Kita berharap Bahwa Adik-adik ini Sudah siap Secara umum Siap mental Untuk mengikuti Presiden Dan Kemudian Juga siap Untuk Sekolah Di Pol Bantah Dari Kepi Nah Ini adalah Perkuban Tinggi Yang ada di Kementerian Pertanian Kita Setahunnya Tujuh Pol Bantahan Dan Kemudian Bantahan Pkti Ada Pol Bantahan Pol Bantahan Pol 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 Bantahan Pol Pol Bantahan Pol Bantahan Pol Bantahan Manu Wali Jadi Bantahan Tersedar Di Seluruh Indonesia Kalau adik-adik Menyihat Sepertinya Di bawah ini Ini adalah Perkansi Pol Bantahan Tersedar Tidak hanya Di Jawa Saja Tapi ada Tidak Di Selamat Kemudian Di Sulawesi Dan Kemudian Di Paku Barat Nah Ini adalah Foto Dari Kawan Kakak Kelas Ada Di Semua Yang 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 Dengan Seragam Atau Unicorn Yang Juga Cukup Bagus Dan Kemudian Kita Menorok Untuk Nanti Proses Kecualihan Bisa Dilakukan Dengan Kemengeri Nah Tentu saja Adik-adik semua Kita tahu Berapa Adik-adik juga Pasti Cari Tahu Banyak Terkait Dengan Pol Bangetan Dari 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 Apa Si Apa 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 Si Dari Mau Jadi Apa Nanti Setelah Lulus Dari Pol Bangetan Dari 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 Kemudian Bagaimana Sakses Pembelajaran Di Pol Bangetan Dari Kecuali Sehingga Ada Dari Semua Saat Ini Menggunakan Dekat Untuk Kemudian Bisa Mengikuti Proses Dari Di Pol Bangetan Dari Dari Sangat Berharap Bahwa Memang Yang Terdari Yang Akan Kolos Dalam Dari Dari Yang Dari 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 Nomor 4 Yaitu Dari 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 Siswa Lulusan SMA Atau Sudah Dari Yang Membunyi Persyaratan Cera Umum Dan Nanti Selain Sela 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 Dari Sela 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 Setelah tidak menghasilkan kursus, sudah, tidak usah berkirir ke dalam perjalanan yang lain Namun tetap di jalan, apa akan dia diimbangkan dari presis Karena diimbangkan dari presis, mungkin ada adik-adik yang terkauhi Dan sudah dapatkan informasinya, apakah itu dari media, apakah itu dari kakak kelas, apakah itu dari rekan-rekan yang lain Ini adalah sesuatu sekolah atau kawasan-kawasan untuk menemani calon-calon aktivitas sosial priner di dalam perjalanan Calon-calon melirak usaha perkanian Di samping juga nanti tentu saja ada jurusan-jurusan penurunan Di mana adik-adik juga nanti akan menjadi penyeluruh di sana Apakah itu ASN, apakah itu diri, swasta, waktunya, dan sebagainya Nah, di dalam perbanganan pedi ini, nanti adik-adik akan diperkenalkan Dari mana teknis-teknis, kekauhan, ya, mau dididikkan semuanya Dari E sampai C, ya, itu semuanya Kepanan, maki buruk, maka makan, ya, semua akan bisa bekerja di situ-situ Dan kita di Pol Bangsa Repet ini tentu saja Mungkin ada banyak fasilitasi Yang terlain bahwa perkirian di Pol Bangsa Repet ini Biasa siswa, gitu-gitu ya Tentu saja kita juga banyak fasilitasi Di mana kita punya cici factory Atau laboratorium, ya Atau sarang pembelajaran yang cukup keren Cukup maju, ya Sehingga adik-adik terkaksesan belajar banyak Dengan sosialitas yang tersedia di Pol Bangsa Repet Dan juga kita punya banyak kerjasama, ya Dengan pembelian usaha dan pembelian industri Di mana di dalam pekerjaan pertama kesempatan Nanti kita punya cici masyarakat, ya Di perusahaan, ya Atau setiap masyarakat, ya Setelah lulus dari pekerjaan nanti Dari kilihan nanti, ya Bisa dendutangpun beberapa ini saja Ketika seleksi, ya Ke dunia usaha dan dunia industri tersebut Di samping juga nanti Atau adik-adik akan bisa menjadi wala usaha kalian Karena ada banyak perusahaan-perusaha pertanyaan Salah sampingnya yaitu PNP, ya Penuntungan perusahaan-perusahaan-perusahaan Ini akan adik-adik terima Selama sekolah di perusahaan dan di dunia Dan ini ya Dalam sesiap saat ini Saya sebagai perusahaan pendidikan, ya Yang mengonfirmir tujuh kononikasi ke dunia perusahaan-perusahaan Ini sangat benar-benar adik-adik Yang hari ini sudah berdaftar dan angkat itu besok itu seduk seserius Ya, tadi saya sempat mendengar ya Beberapa pertanyaan Dari adik-adik ke rekan-rekan kita, ya Yang mengenai sistem, kopi, dan pipi, ya Berbagai macam hal yang ditanyakan secara teknis, silahkan Jadi komunikasikan dengan baik Sejelas-jelasnya, sehingga besok Ada satunya tidak ada lagi masalah, ya Karena dalam bagian ini kita berharap Boleh memang kita tadi Yang terbaik yang akan dikerja Sehingga sehingga adik-adik sudah mendapatkan diri Dan adik-adik merasa adik-adik adalah Pantas untuk dipilih, maka usahakan, ya Dan semaksimal mungkin Apa yang kita lakukan, lakukanlah ya Seperti ini, makanya tadi Anda disusulkan dengan internet Bagaimana? Cari lokasi dimanapun yang dekat dengan adik-adik Untuk mendapatkan akses internet Yang ditinima tadi berapa? Dulu jauh-jauh-jauh-jauh Seperti itu Atau kemudian juga Sarangan perasanannya Sarangan yang misalnya Leponnya yang kurang jelas Atau bagaimana? Bisa pinjam, ya Atau mungkin juga bisa Memakaakan pasal sesetap Pasal sesetap adik-adik yang mungkin bisa diakses Atapannya seperti itu Karena Kenapa kita melakukan sesetap CAD ini Selain CAD ini Ada sebuah proses yang fair Dan sahangat Selanjutnya Dengan cepat Adik-adik akan bisa Melihat hasilnya Sesuai dengan permampuan masing-masing Uutannya langsung keluar setelah kemas air Dan tersebut saja kita berkata bahwa dengan EAT ini Beberapa kondisi-kondisi yang ada Memang ada kasihan Kita tidak ingin, kita ingin sekali bahwa Adik-adik ini sebetulnya jujur Yang melakukan proses-tes dengan baik Seperti itu ya Kita juga sudah bersaksitasi dengan Agar dan sebagainya untuk berkata Bagaimana telah menjawab Bagaimana kita ingin ada yang nyongkeng Bagaimana ada yang cending dan sebagainya Yang mencuci ding Sehingga kebetulunya perdaikan Yang dapat polos bagi masalah kondisi-masing Terima kasih Ketika nanti selamat datang Bagi para perdaikan Adik-adik dalam masalah kondisi-masing Yang akan bergeru Kita semua dapat memanfaatkan proses pembelajaran Yang akan disampaikan Di perubatan yang dipercaya dengan baik Untuk kemudian Nama menyongkong Mengastarkan pertanyaan yang Terlalu diperolehkan Nah ini disini Setelah kita pampaikan Ada beberapa jalur Perlewatannya Baik-berapa jalur Tidak-tidak 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 Tidak 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 Ada beberapa kejalanan yang menyebabkan untuk kontak-kontak dalam DAPI Kemudian, ini adalah sileksi, jalur umum, Berselenggaraan CAPI, ini ada yang sudah melalui Dan kemudian sampai pada kata saham akan jijian CAPI ini Kemudian setelah itu ada perwawancara, pemerintah kesehatan dan pengumuman perusahaan Dari para pendapat yang ada dikatakan, Ada juga beberapa yang tidak khusus mungkin, atau mungkin yang langsung menarik Karena ketika kita minta untuk melengkapi dokumen yang terlalu-lalu tidak bersama Karena itu harus jajik-jajik terkorakkan Karena untuk menjadi yang berbaik, adik-adik harus berbicara Jadi apapun yang tak akan disisyalakan oleh pemerintah dan DAPI sebagai jalur penerimaan umum ini Adik-adik harus berbicara, karena ada yang kita minta Itu sesuatu yang mempelajar untuk kemudian Lebih bisa mencari yang terbaik dari arah adik-adik semua Ya, jika tolong betul-betul diumayakan Tetapi tidak ada gangguan dari sisi internal, dari sisi rektor Atau tidak menggunakan perasaan lain Atau mungkin juga mungkin menggunakan komputer Harus disiapkan sebaik-baiknya Terima kasih Nah, ini adalah beberapa prosesnya ya Nanti kemudian kita akan berbicara Dan 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 kemudian kita akan berbicara Nah, di sini waktunya Nanti kita akan sampai di dunia Gimana nanti akan ada Tepat penjadwalan, sudah saja Nah, kemudian kita akan berbicara Sebelum petak pasar manusia Membelajar dan memahami pandai CAT online Dan di samping juga harus berbicara Sebenarnya senyala lancar Gitu ya, kan? Kemudian Seterang untuk ujian kompetensi Kabupan CAT ini Melalui langsung sini Yang ada alamat jenis BGT Kemudian kita memilih logo Apa yang sebenarnya yang diinginkan Di kebuatan-kebuatan burukkah Atau kebuatan kakang malangkah Atau di peti-peti Kemudian kita akan melakukan login Ke aplikasi dengan username dan password Yang terpera di kartu peserta ujian Nah, harapannya semua sudah bisa Plim kartu peserta ujian ya Sudah bisa memplim dengan Plimter yang warna Seperti itu ya Peserta mengerjakan ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan Kemudian peserta mengerjakan ujian Dengan menggunakan komputer atau telepon yang dilengkapi dengan kamera aktif atau webcam Tidak dipertenangkan menggunakan handphone ya Nah, ini Jadi harus diusahakan Masih ada waktu untuk mencari kamera aktif Bekannya ya Dan mungkin juga komputer atau laptop yang mengandai Seterusnya langsung membeli koneksi internet yang stabil Tapi ini memang boleh dikatakan yang harus dicari Karena membeli koneksi internet Sekitipan ada yang semua Tidak disarankan membeli koneksi internet traveling Dan handphone Karena akan ada beberapa kebuan ya Kemudian ini adalah tatap akhirnya Wajib ada tepang waktu Terus sesuai jadwal koneksi internet Kemudian wajib login dengan aplikasi tepang waktu ya Wajib menyiapkan Menyiapkan atau menunjukkan KPP Apakah kakak asli kepada pengawas Wajib menyiapkan menunjukkan kartu peserta ujian kepada pengawas Kemudian ini Kartu peserta ujian tersebut yang muli Apabila peserta foto maka wajib menentalkan foto berwarna Jadi pemerintah sudah memberikan beberapa diskreksi ya Dapat menggunakan foto berwarna Wajib peserta ujian sesuai dengan foto Jadi jangan tidak sesuai ya Atau jangan fotonya foto orang lain yang digunakan Seperti itu ya Menyiapkan sesuai wajib peserta di kartu Keputu peserta ujian dengan mengikuti ujian akan ingin identifikasi Ini sangat penting Peserta dilarang menggunakan virtual background Kalau misalnya tidak ada Ini terhadap di Bajajan matri, bajajan berwarna baik Kemudian dipersiapkan dan menjadikan sedapkan Bajajan makan Menggunakan e-cetri Yang untuk diberi hijab Menggunakan hijab berwarna hitam Kemudian wajib menggunakan headset atau earphone Supaya tidak berganggu Karena ini harus serius ya Selama beberapa waktu menuntui bajajan api Kemudian peserta wajib mengerjakan secara mandiri Ya Nanti saya sampaikan Gak boleh bertanya Gak boleh citing Gak boleh banyak nyorteks Dan sebaiknya Gak boleh diskusi Karena ini yang diuji adalah kemampuan sendiri atau pribadi Ya Peserta tidak dipertanyaan berbeda layar Ya Kemudian apa tidak ada kesulitan Dalam proses ujian Hanya diperkenalkan bertanya kepada tugas atau mengawas Di ruang meeting zoom Gak boleh bertanya di sesebelahnya ya Kemudian peserta yang tidak mengikuti ujian dengan alasan apapun Pada waktu dan sensi yang ditambahkan Ya Dilihatkan buku ini ya Ya Ini ada beberapa yang ditambahkan orang-orang Menyebabkan CAK-CAK atau proses Adik-adik ini titik-adik ini gagal ya Ya Pertama Hadir tidak berhubungan Jadi itu yang ditambahkan Tidak berhubungan Tidak berhubungan Dan titik adik-adik kesulitan Antara identitas dengan pesertaannya Ya Jadi kita ingin adik-adik sendiri ini semua Kemampuan adik-adik yang diuji Bukan tentang kemampuan orang lain Kemudian peserta Jadi tidak bisa dikasih dengan foto Ini dikubungkan kepada alasan Sebetulnya kita tidak dapat mencubungkan Dokumen yang ditersiapkan Kemudian kita sederhana ya KAK atau KKPP Kemudian dia memakai dan zoom Tidak boleh ya Melakukan kartu curangan Tadi sudah beberapa kali saya menyampaikan Kemudian dia mengucap soal Kita tidak boleh Tidak ada waktu untuk mengucap soal Yang ada adalah fokus untuk Kemudian mengucapkan soal-soal tersebut Dan kemudian meninggalkan tempat zoom Saat prosesnya ada berlangsung Ya sehingga Ini harap semua dapat dipahami Ya dan kemudian Apabila ada yang belum Paham Ini saja ada waktu untuk bertanya Pada kesempatan saat ini Dan diharapkan besok Adik-adik semua sudah siap Fisik Ya Jadi segini Atau perubahan yang ikuti Di saat ini Gitu ya Ini yang bisa saya sampaikan Terima kasih 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 dengan peserta akan berdoin, tidak pun tidak ada kemudian saat berdasarkan peserta atau peserta sebelum memulai akan berdasarkan token yaitu kepada peserta melalui chat atau tidak berdasarkan melalui kondisi oleh peserta yang ada dan setelah kita token ini sudah memasukkan baru peserta sudah memulai oke untuk tokennya sudah bisa dibagi ini bisa diisi ini bisa diisi oke tokennya seperti yang diberikan yaitu token ini pesan kecilnya untuk menganggap ya jadi hurufnya jadi kecil R besar diuruf kecil B besar dan dekat silahkan dimasukkan di kolom yang sudah disediakan di bagian mana kemudian setelah di input silahkan klik mulai perjalanan selamat menikmati silahkan klik lagi join audio dan mengaktifkan berbalik gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Hai Hai Pak Direkturnya ketika di awal-awal Atau? Iya, Pak Direktur dulu Belakang aja dulu kali ya Di belakang aja Pas menutup Mari berkata dulu bersama Pertama-tama Boleh kayaknya Pertama-tama 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 Kalau bisa Bisa Saya Kalau lebih itu berarti nanti Kita rekamnya jadi-jadi Apa rekamnya Suaranya dengan jam-jam Kan suara dulu Kamu ini 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 Kita pakai Youtube Kamu ini Kamu ini Kamu ini Untuk video ini Kamu ini Buka 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 Pokoknya Ini Sepitul Tidur 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 hai 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 kira-kira nanti ini kita sudah punya Hai bagiannya saya hai 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 Proses pemisian soal yang dilakukan memiliki jawaban yang benar dengan tanah menurutkan hal-hal tersebut. Pelan memiliki jawaban yang sedangkan ikuti sepanjang. Proses siap hari ini memasukkan jawaban yang sudah tersebut meskipun koneksi misalkan terputus. Kemudian di bagian atas ada tombol pilih soal. Di sana akan terlihat soal-soal yang sudah dijawab dan soal-soal yang sudah dijawab. Ini karena semua siap hari ini cuma 20, semua warna hijau itu berarti yang sudah dijawab. Yang warna dasar berarti yang perlu dijawab. Nah jadi misalnya di asas itu kan ada tombol pilih soal yang sudah dijawab. Kalau misalkan ingin melewati soal, boleh disini mengambil soal berikutnya maupun soal sebelumnya. Misalkan ada soal yang belum yakin untuk dijawab. Kemudian diperhatikan sisa waktu jelas. Tersesakan peserta bisa menyelesaikan semua jawaban sebelum sisa waktu habis. Berkata-kata laluan hanya belum menerjakan semua jawaban, kemudian waktu habis dan tidak sempat untuk memiliki konsep istian. Meskipun jawaban sudah akan semangat, tapi nanti peserta tidak pernah memberikan hal lainnya. Terima kasih. 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 menjelaskan jawabannya dan nanti klik jawabannya lalu dinaik itu nanti nanti keuntungannya misalnya koneksi terputus kemudian nanti peserta join lagi lagi melang akan membutuhkan dosa maka akan diarahkan ke posisi terakhir dan jawabannya tidak perlu mengulang lagi dari awal wakilnya itu dia nanti kita bisa tambahin yang pertama saat ujian apakah kami mematikan suara juga pada saat ujian apakah kami mematikan suara juga iya jadi diusahakan ujian di tempat yang tenang jadi sebaiknya sih bukan di tempat umum sehingga mikrofon tetap akan diaktifkan bersama dengan kamera sehingga ada yang di situasi kalau ada suara-suara yang menjelaskan nanti enak ada yang mana? sehingga ini untuk 75 soal dengan berapa? 75 soalnya sesuai yang ada di video ya nanti saya terima kasih ada soal 75 soal dalam ke-90 menit kalau misalkan jaringan kursus jadi selama peserta itu tidak perlu mengulang dari awal dan melanjutkan yang sudah dikerjakan tidak perlu mengulang saya kalau ragu bisa diklik pilih soal yang lain dulu ya jangan disimpan dulu bisa diklik dulu bisa dilaik itu kan sudah melihat kalau kita diklik simpan dia tetap bisa diklik biasanya dari menurut ini kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya lakanan kita itu saya dapat mengerti semua apakah bisa kalau misalnya kalau misalnya saya dapat mengerti semua 보이는 jadi kalau misalnya kalau misalnya bila saya dapat mengerti makan waktu saya dapat saya dapat mengerti kalian yang listup perlu ini nah saya dapat tapi Atau mungkin pakai tablet PC ya Tapi tidak menggunakan tablet Ini mungkin Ini ada pertanyaan Kalau tahu Saya menggunakan Kalau sudah menggunakan Di dalam kontro kewarna Itu di dalam kontro kewarna Tadi dari ekonomik Tadi pengen yang benar-benar menunggu si Itu yang bisa Ya betul Yang di luarannya akan terpisah juga ya Kalau sudah Nah ini Ada-ada ini Kita Berat-berat Tapi ada Kalau seminah saya Untuk PNB Jawa Rumun dan Jawa Sama besok ya Jadi kita akan Lalu Bagus ya Tapi di gunakan Kemudian ini yang saya perlanyaan tadi Apakah kita otomatis Jumlah langsung Iya otomatis Otomatis jadi zoomnya Sudah kita Kita tidak berhasilkan ke aplikasi Jadi misalnya Tidak terinstallasi Tidak terinstallasi Versi Tidak terinstallasi Sudah bisa join Sudah terinstallasi Boleh ya Apakah ada sistem Blocking time untuk Tidak ada Ini hanya Wakil yang diperkenalkan 90 minit Dan masih semua Salah Tetap sama Tetap sama Tetap sama Ketika Sampai Kalau Sampai Kalau kemudian ada lagi yang bertanya di sekolah Terima kasih. 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 Kalau si Jum bisa tenang keluar Bisa Pernah dikit aja Di house bisa Pernah dikit aja Pertama mendarat di Anugipila Ini 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 Jengkor kayak matu kayaknya Jengkor? Jengkor apa? Aku saya makan jengkor Dari mana? Nah selera makan Eh beli dimana saya nyari-jari? Ada di pasar dosi Bisa Jengkor Biar saya makan sedikit Aikah mana saya makan Ano? Ini jengkor baku Kabar magi Biar itu Memang iya eh Kabar magi bau Di 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 Peranggula-geromba itu Yang sore-sore itu Yang di depan Ada Ada Sayur 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 Di itu Depan Bucen itu Bu Bucen Bucen Sebelum Sebelum tentara-tentara itu, tentara. Sebelum tentara-tentara itu. Ini, kita terlalu jauh. Di sebelah sejum lima ribu itu. Ah, iya. Sejum lima ribu itu. Iya, sebelahnya. Ada itu, rukun-rukun itu. Saya minta mas, ini, mas kami, cari kami gitu. Iya, kalau kita makan, maka kita tidak jenggu dikit, kalau kita makan lain, maka kita juga akan makan. Terima kasih. Masih ada yang mau itu. Masih ada yang mau itu. Sudah bisa dikeluarkan, Kak. Mas Budi, sudah bisa dikeluarkan. Terima kasih. Masih ada yang mau itu. Terima kasih atas hadirannya, Bapak dan Ibu, dari mulai awal, tadi, kesedilisasi sampai saat ini. Khusus untuk PT ini, kita akan meletak apa sih, dan keberanian, Bapak dan Ibu, pada saat proses TAP online besok sampai tanggal 7 ya, dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 7. Ini disampaikan dengan akas masyarakat yang mengulangkan, dari KETI, apakah aku berjalan 2 hari, atau aku berjalan 2 hari. Sudah dikeluarkan, kami berjalan 2 hari, kami berjalan 2 hari, kami berjalan 2 hari. Ustaznya larisin masuk. Bapak dan Ibu, yang Ustaznya larisin, dikeluarkan. Bapak dan Ibu, yang Ustaznya larisin, dikeluarkan. Ustaznya larisin, dikeluarkan. Aduh, anak ini dari tadi sih yang bikin ribu Ustaz Neliktu Ini dari yang desa-dengabungi Seterikai, sering dari Kalau ada sama memasuk ini, berarti itu adalah Tanda-tanda akan melakukan kecurangan Tanda-tanda akan melakukan kecurangan Tanda-tanda itu saja, sama baik ya Tanda-tanda akan melakukan kecurangan Ini adalah hal yang paling sederhana 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 Kalau memang kita mau pulang, kita harus membalu saja Buat membalu saja, kita harus cukup Kita harus menandar, bersama yang masuk ke sini Mau diperhatikan pada saat berpengarap Terima kasih Tidak, tidak, tidak Terima kasih Tidak, tidak Itu Liff, dia Liff, dia Liff, dia Liff, dia Ini akan kita share ya beberapa pohon. Ini akan kita share ya beberapa pohon. Ini akan kita share ya beberapa pohon. Kata-kata Rasa Indonesia. Iya. Kata-kata Rasa Indonesia. Sekarang membagikan lingkungannya. Sedang mohon kepada Ibu untuk kita bergabung ya kawasan yang kita share ya. Terima kasih. Ya. Segera. Pergiun. B health. Pergiun cara. Ibu. 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 Terima kasih. 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 Banyak orang yang menggunakan hari ini segera diganti Biar tidak bentrok dengan agenda lain yang mungkin dilakukan oleh orang lain Terus menjadi host dan co-host di Zoom Dan mengaktifkan host Zoom 15 menit sebelum ujian dimulai Sebelum ujian dimulai Jadi harus diaktifkan Zoom host itu sebelum 15 menit 15 menit sebelum ujian dimulai Jadi kalau ujiannya jam 8 Saya mohon proktor mengaktifkan host Zoom jam 7.45 Terus nanti juga tugasnya membacakan tata tertip ujian Mengawasi, menegur, dan memberikan sanksi kepada peserta CAT Jika peserta CAT melanggar tata tertip, tata tertip yang tadi juga sudah dibacakan Mensosialisasikan token ujian kepada peserta ujian melalui room chat Seperti itu ya Bapak Ibu Jadi sebenarnya yang awal tadi ini Yang ini adalah tugas khusus proktor Tapi slide saya yang ini adalah tugas proktor dan pengawas Seperti itu ya Bapak Ibu Nah next Ini memandu dan menjawab pertanyaan peserta ujian melalui kolom chat Jadi seperti yang kami lakukan tadi Yang kami lakukan saya dan Mas Sawki Jadi juga saya mohon kesedianya proktor Untuk memandu peserta Jika ada kendala Tadi sudah ada case ya Study case terkait permasalahan peserta Mungkin jawabannya bisa diadopsi ke teman-teman proktor Atau teman-teman pengawas jika mendapat keluhan dari para peserta PMP Terus memberi peringatan kepada peserta jika waktu ujian akan selesai Jadi misal waktu akan selesai kurang 15 menit atau 10 menit Mohon diperingatkan agar nanti peserta tidak kehabisan waktu ya Dan tersimpan Nah tadi ini tata-tata peserta CAT juga sudah dibacakan Mungkin skip saja karena sama Terus nanti menggenerate token ujian Nah kemarin ada yang tanya Saya langsung aja Bagaimana cara menggenerate token ujian Bagaimana cara menggenerate token ujian Nah misal seperti ini Nanti Bapak Ibu login di cat.pusdikan.id Kemarin Bapak Ibu sudah di Mungkin sama tim IT Tim admin CAT nya sudah diberikan username dan password ya Sudah dikasihkan saya harap Terus login dengan cara memilih Pol Bangtan PP yang sesuai dengan Bapak Ibu Nah karena saya ini pakai demo saja Halamannya sama dengan peserta Halaman muncul seperti ini Nah kalau proktor nanti menggenerate tokennya seperti ini Jadi token ini digenerate pada hari H Jadi kalau ujiannya besok token belum bisa digenerate hari ini Tapi kalau ujiannya hari ini sudah bisa digenerate Nah ini tadi ya room 1B 1B ini token tadi tinggal klik Buat token ujian Ini saja nanti yang di copy Dan kemudian di share ke room chat peserta PMB Yang perlu diingat bahwasannya token ini untuk masing-masing room berbeda Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah ya Jangan sampai salah memberikan token Kalau salah memberikan token Dampaknya nanti peserta ujian tidak bisa login Tidak bisa mendapatkan soal Seperti itu Tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya Nah seperti ini Jadi hati-hati Bapak Ibu ya diperhatikan Misal yang apalagi yang proktor yang memegang beberapa room ya Di sini ada room A, room 1A, room 1B Jangan sampai keliru ya memberikan token ujiannya Ini tadi yang saya sampaikan bahwasannya token ujian itu muncul Ini kunci ini muncul hanya pada saat hari H Jadi kalau ujian jadwalnya besok Belum ada tanda kunci seperti ini Seperti itu Nah tutup tadi terus Kedua bagaimana jika peserta tidak bisa login Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di chat ya Ini bisa minta tolong ke admin CAT masing-masing Pol Bangtan PEPI ya Nah disini bisa login sebagai adminnya ya Adminnya Pol Bangtan PEPI Ini punyanya Yuk Demo ya Demo Nah Nanti kalau ada camaba yang terkendala tidak bisa login Admin PMP bisa Login ke admin ya Admin CAT di calon mahasiswa Nah di bagian data mahasiswa Sebentar loading ya Nah disini Bisa dilakukan pengubahan kata sandi Oke seperti ini Bentar mas nasihat interupsi Apa ini enggak direkam aja Admin ya bosnya zoom Kayaknya belum direkam ya Belum direkam tadi kayaknya Waduh saya harus mengulang dari awal berarti Enggak mes Oke Nah disini ya bisa merupakan Perubahan password disini Nanti jika ada camaba yang tidak bisa login Seperti itu ya Terus kemarin juga ada pertanyaan Apakah proktor itu Zoom via aplikasi Aplikasi punya AT Tidak Proktor berdabung Peserta melalui aplikasi zoom Terus kemarin juga ada yang tanya Apakah pengawas Nanti login ke aplikasi CAT Jawabannya tidak Pengawas cukup bergabung Bergabung di zoom Seperti itu Mungkin demikian Bu Cici Bu Inete Mungkin dari teman-teman Ada yang ditanyakan Monggo silahkan Dari saya Saya akhiri Wabila taufiq walidzaya Wabila maafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bapak dan Ibu Sebelum besok kita melaksanakan CAT Jika ada yang mau ditanyakan Ataupun ada yang belum jelas Besok itu harus ngapain Seperti itu ya Ya silahkan dibuka kesempatan Untuk Bapak dan Ibu Ijin Mbak Cici Boleh bertanya Ya silahkan Mas Andriwan Ya panasnya begini Saya ini masih ada kegalauan Dari tadi Dari tadi malam juga sih Mbak Jadi kalau saya sebagai proktor Sudah itu saya ngidupin Zoom Untuk ID Zoom yang sudah disetting di aplikasi Apakah bisa di laptop 1 Jadi PC-nya 1 Kalau PC 2 pasti bisa Mas Saya minta kalau PC 1 bisa nggak Saya sebagai admin ID Zoom Saya sebagai proktor gitu Terima kasih Mas Admin Zoom Sepertinya harus beda device Pak Andri ya Karena yang satu nanti terhubung dengan kami Di tim IT support Center Pusdiktan Yang satu menjadi proktor Yang tugasnya Melakukan pengawasan kepeserta Seperti itu ya Pak Andri ya Ya makanya Karena kita juga kalau nggak itu Kita akan membuat satu layar sih Jadi dua laptop Akan kita satunya untuk layar gitu Untuk pengawasan secara asli Ada berapa orang nggak peserta itu Saya sarankan dua device Pak Andri Biar lebih mudah Ya terima kasih Pak Ijin Pak Cici Mau tanya Dari Medan Gini Mas Nasih Terkait dengan yang Proktor dan pengawas Kalau tampilan di proktor itu Apakah hanya Code generate yang seperti yang Mas Nasih tampilkan saja Atau Untuk pengawasan itu gimana Apakah Si pengawas ini Harus membuka link Zoom khusus Atau Bagaimana ya Mas Karena ini tadi ketika kita Sosialisasi di Medan Ini yang Sedikit menjadi kendaraan Ya Mas Proktor Ketika login Tampilannya hanya Menggenerate token saja Di aplikasi CAT Sedangkan pengawas Tidak perlu Login ke aplikasi CAT Mas Hadi Pengawas cukup Cukup bergabung Dengan Zoom Dengan menggunakan Zoom host ID Dan token Dan password Yang telah diberikan Ya Passcode ya Atau menggunakan link Jadi sebenarnya Pengawas Tidak ada Kaitannya sama sekali Dengan aplikasi CAT Hanya bergabung Di Zoom saja Seperti itu Mas Hadi Jadi kalau Seperti itu Antara Proktor Dengan pengawas Itu bisa Satu device ya Mas Proktor dan pengawas Satu device Kemarin Sebenarnya Kesepakatannya Proktor dan pengawas Itu orang yang Berbeda Mas Mas Hadi Jadi Harusnya juga Device-nya juga Berbeda Sendiri-sendiri Baik Terima kasih Mas Ya Ada lagi Bapak dan Ibu Ada Mas Badi Dari mana Kau hari Ibu Mari Silahkan Ya Baru hari Tadi ya Kami dapat info Dari Telkom 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 Papua Bahwa Kabel optik Di wilayah Papua Itu ada gangguan Di bawah air Nah Di Provinsi Papua Itu ada sekitar 80 peserta Bu Cici Nah mungkin Apakah mereka Bisa diberikan Waktu Berapa Waktu Untuk sampai Anu Sampai Perbaikan Kembali Itu Itu Perbaikannya Sampai kapan ya Bu Belum tahu juga Ini Mudah-mudahan Tanggal 5 Satu bulan Kalau Baca berita Satu bulan Karena Itu Laut Iya Betul Tapi Isu-isunya Mungkin Isu-isu Apa ya Mungkin Terkait dengan Politik ya Jadi Mungkin Satu-dua hari Sudah bisa Itu Lihat dulu Bagaimana Perkembangannya Mereka Bu Demikian Bu Cici Waktu kita Sebetulnya Tanggal 5 Sampai Tanggal 7 Tanggal 7 Kalau Istilahnya Yang itu Disatukan Di satu Waktu Tanggal 7 Itu bisa Bisa gak Memungkinkan Perbaikannya 5 dan 6 Seperti itu Jadi Khusus yang Terkendala itu Di Perubah Settingannya Jadi Dijadwalkan Di Hari Terakhir Ya Bu Baik Kami Coba Mudah-mudahan Bisa Tanggal 7 Bisa Ya Bu Cici Makasih Mungkin Mas Settingan yang kemarin Harus dirubah lagi ya Untuk Manokwari Kalau ternyata Kondisi di lapangan Ada Berapa Sejumlah tadi 40 orang ya Iya 80 80 Bu Berapa 80 orang 80 80 Iya 80 80 Bisa sih Sehari ya Mas ya Secara teknis Memungkinkan Bu Mungkin nanti Admin CAT nya Yang memilah-milah 80 orang tersebut Untuk memindahkan Di tanggal 7 Seperti itu Iya Tapi harus bisa dipastikan Bu Bisa Apa Diselesaikan Permasalahannya Di Maksimal Tanggal 6 Seperti itu Jadi tanggal 7 Kita fokuskan Untuk Manokwari Ke yang bermasalah ini Jadi mungkin nanti Pak Budi Harus Meriset ulang Aturan di Sistemnya Pak Budi hadir Ada Ada disini Bu Seperti itu Bu Baik Bu Cici Terima kasih Iya Ada lagi Bapak dan Ibu Ada Hidupkan saya Dari Medan Sudah tadi ya Dari Bogor Tidak ada masalah Atau ada yang ditanyakan Dari Pepi Masih ada pertanyaan Yoma Malang Gowa Manokwari tadi sudah Atau mau nambah Pertanyaan Atau sudah clear Semua Bogor Ya Bogor Silahkan Mohon maaf Panasnya Ini yang tadi Spot center tadi itu Saya agak Kalau misalkan Ada kendala Linknya Yang tadi Yang ke Spot center Support center Nanti untuk linknya Disediakan Sama Bu Cici Pak Ya Pak Usep Nanti kita share Langsung Di grup Link Untuk Spot center Jadi nanti Malam ini lah Malam ini Dishare ya Sebelum Pergiatan Dan kita Nanti Linknya Setiap hari Oke Setiap hari Jadi yang terhubung Karena yang Mohon dipastikan Yang terhubung Adalah Roktor Di masing-masing Rumpa Kalau admin Pakai Apa yang biasa Kita gunakan Untuk PMP Pusdiktan Pusdiktan itu ya Sama loginnya Admin CAT Pak Ini Admin CAT yang kemarin Minggu Saya share itu Pak Di Pas kita Workshop Hari Beda Beda dengan Yang PMB Jadi Pak Pak Usep Nanti Yang akan Terhubung Ke support center Pusdiktan Itu hanya Proktor Bukan pengawas Pengawas itu Tidak Terhubung Ke support Centernya Jadi Tidak Nanti Tidak Gabung Di Zoom Yang Akan Kita Share linknya Malam ini Kalau pengawas Tapi kalau proktor Itu dua Makanya Untuk proktor Harus menggunakan Dua laptop Satu laptop Untuk mengawasi CAT Terus kemudian Yang satu laptop Lagi nanti Akan terhubung Ke support center Pusdiktan Seperti itu Pak Oke baik Terus untuk Ini Informasi Sinkron ya Tadi Mohon Diinformasikan Jam berapa Kira-kira Atau Mungkin nanti Pak Nasi Yang akan Memberikan Informasi Ya Ya Pak Kalau nanti Sudah siap Kami Informasikan Kalaupun nanti Terlalu malam Akan kami Bantu Sinkron Oh Kita Oke Mas Takut kemalaman Ya benar Pak Harus Pay Pay on Pak Oseo Sampai Tengah Tujuh Oke Oke Ya Terima kasih Ya Sama-sama Ada lagi Bapak dan Ibu Mungkin Mungkin besok Kita harus siap Satu jam Sebelum ya Mas Naseya Ya Jam 7 Kita sudah On ya Baik itu Yang support center Maupun untuk Yang CAT ini Cici Cici Bentar Sebentar Kalau yang tadi Proctor Yang satu Untuk Support center Capa Handphone Enggak Oh Diusahakan Jangan Pak Laptop Aja Karena Takutnya Kalau Apa namanya Kalau Handphone Itu kan Terbatas Kalau ada Apa-apa ya Tapi Kalau pakai Laptop Kita bisa Langsung Share screen Seperti itu Jadi Apa ini Masalahnya Langsung Share screen Ada pertanyaan Tadi Mas Naseh Untuk Zona Waktu Tadi Kayaknya Agak Terlewat Terkait Zona Waktu Di server Kita setting Semuanya Dengan Menggunakan WIB Jadi Nanti Yang Teman-teman Yang Di Goa Atau Manukwari Mengikuti WIB Nah Terus Terkait Setting Zona Waktu Di Peserta Tolong Dipastikan Sesuai Dengan Regional Masing-masing Jadi Kalau Kita Yang Di Jawa Mungkin Memakai GMT 7 Jakarta Plus 7 Jakarta Teman-teman Yang Di Manukwari Sama Goa Biasanya Memakai Apa ya Tokyo Katanya Mas Budi Serta saya itu Kalimantan Mas Makanya tadi itu Kameranya tidak Tampak Ya Terkait Jam Yang Dipakai Ini Diusahakan Jangan Pakai US Atau Segala Macamnya Tetapi Tadi GMT Plus 7 Mas Jakarta Kalau Settingannya Tidak Seperti Itu Nanti Zoom Biasanya Terbuka PM Malem Nantinya Kalau Disetting Jam 8 Nanti Di US Jam Berapa Menyesuaikan Dengan US Biasanya Kalau Jam Di Lokal Itu Retang Waktunya Terlalu Banyak Itu Tidak Mau Terkonek Dengan Hostnya Akan Ada Permasalahan Seperti Itu Mungkin Nanti Bisa Dipastikan Oleh Masing-masing Tim Panitia Panitia Paul Bang Pan Dan Pepi Untuk Memastikan Settingan Waktunya GMT Plus 7 Jakarta Jakarta Yang Permasalahannya Bang Antri Tadi Kan Pesertanya Dari Luar Jawa Dari Waktu Indonesia Tengah Tapi Tidak Bisa Join Harusnya Tetap Bisa Sesuai Regional Lokal Harusnya Tetap Bisa Kalau Tidak Ada Kemarin Tadi Malam Saya Tes Juga Dengan Client GMT Tokyo Itu Juga Bisa Terhubung Karena Cuma Selisih 2 Jam Biasanya Tidak Bisa Terhubung Ada Selisih Selisih Waktu Di Laptop Peserta Dengan Waktu Sekarang Selisihnya Satu Minggu Biasanya Tidak Bisa Terhubung Di Server Zoom Yang Menolak Misalnya Tanggal Komputernya Itu Misalkan Sekarang Tanggal 4 Tapi Itu Disetting Tanggal 3 Atau Tanggal Sebelumnya Atau Tidak Valid Biasanya Baterai BIOS Yang Mati Itu Tidak Bisa Dia Tidak Tadi Sepertinya Terlewat Itu Masalah Waktu Oke Baik Catatan Catatan Penting Ini Bapak Dan Ibu Tim PMB Itu Mungkin Harus Segera Di Infokan Di Masing-masing WAG Peserta CAT Besok Bahwa Settingan Laptopnya Itu Harus Disesuaikan Dengan Tanggal Sekarang Dan Waktu Sekarang Seperti itu Sebelum Pelaksanaan Besok Anggalnya Tidak Boleh Maju Dan Tidak Boleh Mundur Harus Salid Terus Ini Bu Juga Minta Bantuan Ke Teman-teman Perbang Tan Repi Untuk Menginformasikan Ke Peserta Mencoba Login Mencoba Login Aja Sebenarnya Ke Aplikasi CAT Jadi Biar Kalau Ada Permasalahan Gagal Login Bisa Ditangani Sekarang Bukan Pas Waktu Pelaksanaan CAT Seperti itu Seperti ada dua hal ya mas ya Yang harus diinsokkan ke Peserta CAT Besok Yang pertama adalah Settingan laptop Tanggal Waktunya Harus valid Harus sesuai dengan tanggal sekarang Tidak boleh maju Tidak boleh mundur Kemudian yang kedua Adalah Mencoba Untuk Login Jadi Memastikan Bahwa Setiap Peserta CAT Besok Itu Sukses Login Karena ini Ada beberapa Kasus Tadi malam Yang sudah Saya selesaikan Manukwari Dan Goa Ada beberapa Email yang Tidak valid Jadi Akhirnya Kami Ini Ada yang Emailnya Dua Dicantumkan Dua Di aplikasi Terus Banyak Email yang Tidak Ada beberapa Email yang Tidak valid Kurang titik Dan sebagainya Itu Mengakibatkan Tidak Tidak Bisa Login Ke Aplikasi Di aplikasi Mensyaratkan Email valid Seperti itu Jadi nanti Takutnya Kalau tidak Dicoba Login Terlebih Dahulu Saat ini Akan Jadi Masalah Pada Waktu Hari H Pelaksanaan Seperti itu Jadi lebih Baik Memang Ditanggulangi Hari ini Selagi Ada Waktu Sebentar lagi Kalau di Malang Sudah buka Iya Bu Malang Sudah buka Sekarang Baik Bapak dan Ibu Mungkin Pertemuan kita Disukupan Sekian Nanti Kalau ada Pertanyaan Lebih lanjut Itu bisa Dilayangkan Di WA Grup Karena Di sana Sudah ada WA Grup Khusus doktor Dan pengawas Kemudian Untuk Tim IT Nanti Setelah ini Mungkin Dipastikan Lagi Sistemnya Terutama Untuk Mama Keluar Yang tadi Ada 80 Orang Yang Ada Pendala Itu Bisa Dipastikan Bisa Diselesaikan Maksimal Sampai Tanggal 6 Sehingga Tanggal 7 Itu Bisa Difokuskan Susus CAT Yang 80 Orang Ini Mungkin PR besar Juga Untuk Tim Sanitia PMB Manokwari Butusan Disini Sudah ada Terus Kemudian Tadi Ada Pak Budi Juga Mungkin Itu Bapak dan Ibu Ada lagi Yang akan Ditanyakan Atau Ditambahkan Sebelum Kita Tutup Jika Jika Tidak Ada Mungkin Bu Ineke Akan Ada Yang Disampaikan Ya Bu Cici Mudah-mudahan Teman-teman Sudah Bisa Memahami Perannya Sebagai Proktor Dan Bisa Menyiapkan Yang Memang Harus Disiapkan Karena Memang Hal Baru Mungkin Mas Sebelum Kita Besok Eksekusi Apabila Ada Hal-hal Yang Memang Masih Mengganja Bisa Segera Dikomunikasikan Di W.A. Group Untuk Bisa Menjadi Leser Lerun Juga Bagi Yang Lain Sehingga Tidak Satu Persatu Untuk Hal Yang Hal Hal Yang Perlu Di Ingatkan Juga Mungkin Setup Waktu Di Laptop Masing-masing Itu Juga Harus Diingatkan Kembali Kepada Peserta PMB Kita Baik Bapak Ibu Sekalian Mungkin Bisa Kita Akhiri Bisa Dicerna Dulu Aturan Aturan Mainnya Dicerna Baik Kemudian Bisa Kita Siapkan Segala Sesuatunya Mungkin Malam Hari Ini Teman-teman Di UPT Juga Harus Sampai Semua Sudah Siap Eh Tiba-tiba Kita Tidak Siap Dengan Kestabilan Wifi Kita Maupun Jaringan Listrik Kita Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Kembalikan Ke Bu Cici Baik Terima kasih Bu Inete Baik Bapak Dan Ibu Kalau Sudah Tidak Ada Yang Ditambahkan Dan Ditanyakan Berhubung Waktu Sudah Mendekati Maghrib Ini Kita Tutup Pertemuan Kita Kali Ini Terima kasih Atas Semuanya Dan Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Jangan Nakal Ya Masa 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 Baju